harga pilihan lah masnya bohongan hampir 500 juta mas monika 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 masak ga nah bohongan aja lu katanya mobil lu malah oh ini siap banget tadi sih Valentino Rossi is by the most incredible race and Casey's oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat pagi teman-teman semua apa kabar semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat selalu so ketemu lagi dengan gue joe aranji motosport youtube channel sayangan kita aranji tv nah kali ini gue lagi ada di aranji motosport 3 yang ada di kemang gudangnya muge-muge premium dari aranji motosport dan per hari ini kebetulan hari ini sore tadi gue sempet bawa motor ke showroom dan motornya gue taruh di aranji motosport durian 3 dan kebetulan ada motor yang baru masuk ada Kawasaki ZX10R so kita mau dynamic test alias test ride motor yang baru masuk seperti yang pernah gue jelaskan kalau standarisasi kita memang selain static adalah dynamic alias motornya dipakai jalan Mas Adi kuncinya ada ya thank you kan Waalaikums so hari ini masih bulan Ramadan gimana teman-teman puasanya semoga lancar nih oke jadi ini adalah motornya ZX10R ZX10R so ZX10R model ini adalah ZX10R yang di launching pertama kali tahun 2016 ini 2017 so liverynya sudah agak baru ada variasi warna kuning dan dibalut warna hijau so standarnya sudah menggunakan Brembo Caliper GP4RS shock depannya Soa dan motornya cakep sudah full acessoris ban depan belakang ini motor baru masuk per 2 hari lalu jadi sambil kita cobalah ya Bismillahirrahmanirrahim oke kita cus nah ini adalah salah satu aktivitas rutin yang biasa gue lakukan sambil menunggu buka puasa alias ngabur-burit oke kita lanjut oke kita lanjut jadi motor ini sudah pakai kenal pot kenal pot Austin Racing suaranya mantap dan sebenernya ya agak ngeri-ngeri sedap juga ya di tengah kondisi pemeriksaan lagi lumayan gencar berkaitan dengan kenal pot racing anyway kita jangan geber-geber deh nah buat ZTX 10R ini sendiri ini adalah versi kedua kalau nggak salah dari sebuah ZTX 10R yang pertama kali diluncurkan 2015 ya yang anniversary itu yang ATPM ya gitu nah sedangkan yang ini diluncurkan 2016 sudah fast lift dan harganya naik waktu itu lumayan banyak stop line-nya di mana ke depan lumayan banyak harganya naik karena selain desainnya yang lebih aerodinamis teman-teman lihat speknya juga banyak nih ini sudah dilengkapi dengan power mode KEBC engine brake control KTRC ada quick shifter dan lain-lain dan kalau gue sendiri sudah lama banget kagak bawa motor sport 1000cc untuk Sanmori karena biasanya udah yang nyantai-nyantai ya kayak R90 Triumph Scrambler Bonneville atau 48 yang ringkas-ringkas kalau ini kayaknya sport banget dan kenceng banget walaupun dari segi teknologi pastinya sangat oke nah buat sentul sih memang udah gak ada lawan jadi kalau memang buat ke sentul pakai ZX10R atau motor pairing pastinya motor yang paling sesuai dan ini adalah motor yang dipakai sama oh iya juara dunia WSBK ya Jonathan Reha dia pakai ZX10R nah dan teman-teman buat ZX10R itu sendiri ini beratnya 206 kg kalau gak salah untuk ukuran sebuah sport bike memang agak berat tenaganya luar biasa bro 200 PS atau sekitar 199 HP wah udah hampir masuk geng 200 HP nih dan gigi 1 kalau kita akselerasi sampai 100 masih bisa nahan di gigi 1 nah motornya baru masuk seperti yang gue jelaskan per 2 hari lalu kalau gak salah jadi kilometernya juga masih kecil kalau gak salah di bawah 10.000 ini sebatas kita test ride dari segi performa masih sangat oke dari segi visi kendaraan kita bisa lihat kalau motornya juga oke dan dari segi fitur-fitur juga semuanya masih berjalan dengan baik cuma dari segi temperatur luar aja nih yang agak kurang oke karena kebetulan gue juga lagi puasa ya kita balong kiri aja nih tadinya mau lewat kanan arah pejahatan cuma lampu merahnya lama banget kayaknya akan lewat sini tapi gue lupa kalau disini adalah kantor gojek yang lama kalau gak salah ya jadi teman-teman bisa ngeliat disini abang gojek pasti banyak kalau kan karena tidak enaknya dari sebuah motor sport adalah ketika kalian harus bawa motor ini di kecepatan seperti ini jadi nih kecepatan 30-40 jadi langsamnya juga agak kurang enak nah kalau di gas baru enakan memang kalau untuk daily use naked bike it's the best bener kan apa yang gue bilang banyak abang ojo terutama gojek karena disini kantor utamanya kantor lamanya kalau gak salah tapi berkat abang gojek ataupun abang grab dan lain-lain wah hidup kita terbantu banyak selama 4-5 tahun terakhir ya 4 tahun lah malam-malam lapar tinggal ngeluarin hp makanan sampai di rumah rumah kotor mau bersihin bisa sampai gua massage gak tau dia masih ada gak tuh sampai gua massage gak tau dia masih ada gak tuh jadi kemarin gua sempet bikin video sepanjang jalan banyak sharing lah istilahnya produk segala macem cuman ternyata kaca helm lupa ditutup jadi hampir 50% suaranya suara knalpot merdu banget ya merdu banget ya suara 4 silinder waduh nanjak lagi Allah si abangnya mau nyelip bang suaranya berisik banget bang kenceng gak suaranya iya kayak motor temen gua bang dibeliin bapaknya kemaren ini jam 4 jam tapi kalau beda ya ini lebih gede kostum gimana bang USB 3 jam ini bawaan orinya tapi sama kayak punya temen gua abang temennya pakai begini juga yang kemarin dibeliin bapaknya suaranya mirip 4 silinder ini 4 silinder tapi mungkin yang 250 cc kali kayaknya 250 cc bang emang ini yang berapa bang ini 1000 cc 10 mau denger suaranya sama bang kalau punya temen gua bohong aja lu suaranya sama ya sama suaranya yang 4 silinder mirip cuman ini lebih gede ini emang harganya berapa bang harga beneran lah harga beneran lah mas kita bohong aja hampir 500 juta mas panik ga panik ga panik ga panik ga panik lah mas panik ga turun sih ini mau termoke mas ya hitung aja iya mau oke jtx aku takut aku takut juga sih iya bang beneran ganti aja bang tukeran bang ha tukeran jangan bang ini buat gojek kalau gojek pakai ini ga enak bang enak bang kenapa ga bisa di gojengin hahaha ga bisa di gojengin ga bisa di gojengin ada iya biasa buat di sirkuit mas tapi keren sih bang motornya mau tukeran ga? ga bang itu ga ada boot appnya nanti gua ga bisa ngegojen ga bisa ngegojen ga bisa nyari duit nanti mau lebaran puasa ga? puasa alhamdulillah itu ada bekas bawaan jagungnya masih nyelip hahaha keren banget hahaha waduh ayo dong dong iya bang baru ngomong kalo di kemang itu markasnya abang ojel ya abang ojek online tapi hebat abangnya masih tetep semangat di saat bulan romadhan seperti ini katanya puasa walaupun tadi ada bawaan jagung nyelip di gigi tapi kaget itu cuma mencanda kaget kaget ZX25R tadi kalau kita nyinggung dikit ZX25R memang lagi booming ya di Indonesia karena boleh dibilang 4 silinder harganya murah jadi hampir semua orang pengen punya ZX25R nah mungkin yang gua tangkap adalah motor 250cc yang ditangkep sama abang tadi adalah ZX25R jadi dia pikir ini adalah sebuah ZX25R karena suaranya mirip dari segi suara ya sama-sama 4 silinder tapi karakternya pasti lebih beda ini karena CC nya lebih besar dan outputnya juga lebih besar powernya yang pasti suaranya juga pasti lebih ada reaknya ya kalo temen-temen denger mungkin abangnya gak familiar dan harga ZX25R temen-temen sudah tahu harganya 100 juta dan 115 juta ya kurang lebih di angkasa gitu sedangkan ini harga barunya kan 500 juta dan bilang bohong lu abang saya tidak bohong ya anyway jadi dalam beberapa kali kita riding memang sempet ketemu sama beberapa toko bukan toko ya beberapa orang lah yang memang awam mengenai dunia mogi motor gede ya wajar karena mereka memang tidak spesialis di dunia ini cuman kadang-kadang komen spontannya yang bikin kadang-kadang kita pengen ketawa jadi buat temen-temen semua yang memang berprofesi sebagai abang mojol ini adalah JTX10 bukan JTX25 sama-sama motor sama-sama bisa cari nafkah tapi itu dua motor yang berbeda ya bang wah ini si abang yang tadi sih ini si abang yang tadi sih dan Rossi sudah menang dan Rossi sudah menang apa yang apa yang apa yang apa yang Valentino Rossi ini yang paling menang dan Casey Stone akan menang terima kasih itu hampir seperti menang untuk Nucati itu oke teman-teman kita sudah sampai di di Harini Motorsport Duren 3 oke kita matikan motornya Alhamdulillah sudah sampai oke so kita sudah sampai di Harini Motorsport Duren 3 jadi jaraknya hanya 3 kg kalau tadi kita muter teman-teman lihat mungkin jaraknya juga deket jadi as overall ringkasannya adalah ini motor yang baru masuk di Harini Motorsport Kemang lagi dibawa ke sini untuk di detailing karena detailingnya ada di sini sama teman-teman yang tim supportingnya as overall mesinnya oke bodinya oke manuvernya oke komstir segala macam masih oke dan coming soon di Harini Motorsport jadi kita tadi sudah sekilas untuk dynamic test motornya alias test ride motornya walaupun tadi sempat ketemu abang ojol yang asik semoga abang yang nonton ya bang kita di Harini Motorsport dan kalau abang yang nonton hampir ke sini gue bonus gue traktir soto ayam nah kurang lebih itu aja gak bosen-bosennya mengingatkan kalau ARINJI Motorsport sedang mengadakan giveaway ZX25R so tinggal beberapa hari lagi pengumuman pemenangnya buat yang belum ikutan ayo semangat bro gak ada kata terlambat untuk suatu yang besar kalian buruan ikutan giveaway tinggal 2 minggu lagi pengumuman pemenang ZX25R dan buat yang sudah ikutan tetap semangat kalian catat berapa logo ARINJI giveaway yang sudah nongol dan ini adalah showroom dari ARINJI Motorsport dan berapa logo fast automobil giveaway yang sudah nongol jangan sampai salah salah satu walaupun effort kalian sebesar apapun kalian tidak akan menangkan ZX25R kurang lebih itu aja jangan lupa like, komen, subscribe ARINJI TV dan follow instagram dari ARINJI Motorsport dan ketemu lagi dengan gue Jo ARINJI Motorsport youtube channel ARINJI TV kita masuk ke showroom dulu panas banget thank you semua sehat selalu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye